Jangan anggap remeh pengaruh gas buangan makhluk hidup, apalagi jika produksi gas itu dilakukan secara bersama oleh ribuan makhluk, karena bahkan penerbangan pun bisa terganggu. Suatu penerbangan dari Adelaide, Australia ke Kuala Lumpur, Malaysia harus diarahkan untuk mendarat darurat di Denpasar di Pulau Bali. 45 menit sesudah pesawat lepas landas. Pendaratan darurat dilakukan karena alarm kebakaran di dalam pesawat terbang pengangkut barang itu berbunyi. Alat deteksi kebakaran menunjukkan adanya asap kebakaran di dalam kargo pesawat. Dalam penerbangan kargo dengan empat awak pesawat itu, pesawat sedang membawa 2.186 ekor domba. Gas yang dideteksi sebagai asap kebakaran berasal dari gas kentut yang dikeluarkan oleh perumunan domba bawaan dalam penerbangan pada 26 Oktober 2015 lalu. Penerbangan dilanjutkan 2,5 jam kemudian setelah mendarat di Denpasar dan melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur. Penerbangan ke Kuala Lumpur juga berlangsung selama 2,5 jam. Disebutkan bahwa situasi stres dapat menyebabkan domba mengalami perut kembung. Meskipun pada hewan sena ternyata berbahaya juga ia membawa penumpang hidup dalam kargo barang. Terima kasih telah menonton!